Intro Halo, selamat datang di channel YTV Channel edukasi seputar pemerintahan, sosial, dan politik Apakah sobat sudah tahu, ajudan itu apa? Mau tahu? Simak dan tonton sampai habis ya Eits, sebelum lanjutkan, subscribe dan like channel youtube ini Supaya dapat terus berkontribusi, memberikan pengetahuan, Untuk sobat semuanya Adjudan itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adjudan itu seorang perwira yang dibatuhkan kepada Raja Presiden atau perlukan tinggi Biasanya diberi tugas mengurus segala keperluan yang dibuat dengan pekerjaannya Adjudan juga disebut sebagai ADC Apa sih ADC? ADC berasal dari bahasa Perancis Yang kepanjangannya yaitu I do the time Yang artinya menurut Wikipedia Tukang bantu pimpinan secara asal Yaitu sekretaris pribadi, pimpinan, pimpinan tinggi Dulu itu pimpinan militer Dibahasakan dalam bahasa Perancis Berpakat tinggi, jenderal tinggi Itu yang mengurusi semua keperluan pribadi pimpinan Kali ini kita membahas pada lingkung pemerintah daerah Adjudan dapat ditunjuk dan ditugaskan dari pegawai negresipi maupun pegawai nolong PNS yang ditunjuk dengan lokadinas Untuk membantu keperluan pimpinan-pimpinan sehari-hari Jam kerjanya yaitu 24 jam Dan harus selalu siap-siaga Dengan alat komunikasi Baik HT, handphone Jangan sampai mati Kalau mati, nanti pimpinannya nyari pinok Tugasnya itu berbeda dengan pegawai negeri yang lainnya Fokus kita sebagai ajudan Yaitu menjadi fasilitator Kegiatan pimpinan Kemudian juga berkoordinasi dengan protokol pembatin Untuk acara-acara yang akan dihadiri oleh pimpinan Gaya pekerja kita akan sangat tercemin pada pimpinan Maka seorang ajudan harus perpeka terhadap pimpinan dan lingkungan sekitar Tugas dan fungsi ajudan Yang pertama yaitu Memeriksa jadwal pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku Untuk kelancaran pelaksanaan tugas besok hari Kemudian yang kedua Koordinasi dengan Pasatuan pengawalan Mengenai rute berjalanan sesuai dengan agenda dinas hari ini Yang ketiga Mengatur jadwal sesuai agenda dan koordinasi dengan staff yang terkait sesuai dengan jadwal kegiatan pimpinan Yang keempat Berkoordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait Sesuai jadwal kerja pimpinan Yang kelima melaksanakan tugas-tugas kegiatan lain yang diperintahkan oleh atasan baik bisa maupun tertulis Jadi tugas dan fungsi ajudan itu sangat luas sebenarnya Yang tadi saya jelaskan lima itu adalah pokok tugas ajudan Jadi jadi ajudan itu harus bisa berkomunikasi Harus bisa membaca situasi Harus bisa melihat kondisi Dan jadi ajudan itu gak gampang Kita harus tahu bagaimana pimpinan kita Bagaimana keinginan pimpinan kita Bagaimana apa yang disukai oleh pimpinan kita Kita harus selalu menjaga mood dari pimpinan kita Manfaat ajudan itu besar banget Dengan adanya ajudan Kegiatan pimpinan dapat terkontrol dengan baik Kemudian koordinasi dan komunikasi dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum melapor kepada pimpinan Artinya segala permasalahan dan kekurangan dapat diselesaikan di level bawah Sehingga pimpinan kita tidak semua kegiatan harus menyelesaikan Tapi kita bisa antisipasi terlebih dahulu pada level terbawah Supaya tidak memberatkan pimpinan kita Kemudian pengaturan jadwal pimpinan Bagi yang ingin bertemu, menghadap Juga akan terantensi dengan baik Sehingga tidak saling bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lainnya Karena pimpinan kita mobilitasnya sangat tinggi Jadi pimpinan tidak mungkin akan berpikir Berpikir hari ini saya mau makan apa Hari ini saya mau pakai baju apa Itu harus ajudan yang mengingatkan Ajudan yang menyiapkan Karena apa? Yang dipikirkan oleh pimpinan kita itu sudah sangat banyak Contohnya di pemerintah daerah Itu yang dipikirkan satu kempaten Satu provinsi Apalagi di tingkat menteri Di tingkat pusat Itu yang dipikirkan satu di Indonesia Makanya dengan adanya kita Akan lebih meringankan tugas dan depan pimpinan Setidaknya ada yang memperhatikan pimpinan Feel to feel Dari hati ke hati Kegiatan pimpinan itu sangat banyak Di pemerintah daerah saja Satu hari bisa sampai 10 kali kegiatan Dan itu dalam setiap kegiatan bisa terlampau 2 jam Bisa terlampau 3 jam Kalau kita tidak mengingatkan pimpinan kita Itu akan terlewat dan akan mengakibatkan kehadiran pimpinan kita pada acara selanjutnya Jadi sangat membutuhkan tugas seorang ajudan untuk mengendal kegiatan-kegiatan Dalam suatu kondisi yang seperti apapun Kita harus siap Pengalaman saya menjadi ajudan Saya sudah sekitar 4-5 tahun Yang pertama di Jawa Timur Sebagai ajudan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Kemudian yang kedua yaitu di pemerintah Kabupaten Karangasem Karena menjadi ajudan selama 2,5 tahun di Kabupaten Karangasem Sebagai ajudan Bupati Karangasem Dulu sebelum saya terjun di dunia kerja Saya juga diajari sebagai pegawai yang tangguh Pegawai yang kuat ditempatkan di mana saja Ditempatkan sebagai posisi apa saja Makanya dulu di Lembah Manelayan Saya diajari menjadi pegawai yang sikap Pegawai yang siap Dan pegawai yang tangguh Siap dalam kondisi apapun Pengalaman saya menjadi ajudan Yaitu dulu saya pernah punya pimpinan yang Dalam masa tugasnya terjegal sebuah kasus Sebelum saya ditempatkan di daerah saat ini Karena dari hati ke hati kita sudah Sudah nyambu Apa yang dirasakan oleh pimpinan itu Ya saya rasakan itu Kemudian ketika di Kabupaten Karangasem Pengalaman saya sangat banyak Saya tidak mengenal yang namanya Persembahyangan Dengan menjadi ajudan saya bisa ikut Persembahyangan dari agama lain Dari agama hidup Kemudian saya juga memahami Bagaimana menjadi ajudan seorang wanita Yang sangat susah untuk mempresentasikan apa Keinginan yang harus kita lakukan Itu kita membutuhkan penyesuaian yang sangat berat Untuk menjadi seorang ajudan dari kepala daerah wanita Tapi tantangan demi tantangan Kita lalui Dan akhirnya selesai Masa tugas menjadi ajudan Hai anak muda Habiskan masa gagalmu di masa muda Masa tua Tinggal menikmati kesuksesan Bravo umur Terima kasih telah menonton!